Jadi pada kesempatan siang hari ini, POSEC Pasar Kelion akan mengaksanakan konferensi pers untuk kasus 378, kasus 378, junto pasal 55, kasus 55 KUHP. Jadi di sini kita kemarin menerima laporan polisi bahwa adanya penipuan, kasus penipuan yang sudah memunculkan kerugian kurang lebih dengan nominal 50 juta rupiah. Untuk tersangka sementara ada dua orang, sementara masih kita lakukan pengembangan, dua orang dengan inisial RW dengan SY, ulangi, R-Y dengan S-Y, dua orang tersebut merupakan orang yang ikut serta, ikut serta untuk kasus penipuan dengan berkedok uang memang, ini uang dibilang bukan uang palsu sebenarnya, tapi ini memang mengurni penipuan, karena memang di sini yang kita lihat bersama ini uang mainan, jadi bukan uang palsu, tapi uang mainan, dengan kronologisnya bahwa kemarin saat pelaku utama yang dengan inisial JN masih sementara masih kita dalami untuk keterlibatan yang bersangkutan, untuk dua orang ini R-Y dengan S-Y yang bersangkutan memberikan janji-janji kepada korban, korban dengan inisial JK, dengan janji-janji bahwa dengan uang 50 juta rupiah bisa ditukar dengan uang sebesar 100 juta rupiah, dengan alasan bahwa 100 juta tersebut merupakan uang-uang sisa zaman peninggalan jenderal, yang bisa dikembangkan sehingga uang 50 juta tadi bisa berkembang menjadi 100 juta, kemudian dilakukan transaksi, transaksi berupa transaksi manual, bukan lewat ATM ataupun melewati transaksi perbankan, tapi langsung manual uang cash yang diterima, jadi antara pelaku utama JN dengan JK korban tidak pernah bertemu secara langsung, dua orang ini sebagai perantara yang memang benar-benar mengetahui proses dari awal sampai dengan terakhir transaksi, kemudian setelah uang mainan sebesar 100 juta ini diterima dari pelaku JN diserahkan kepada korban JK, dan disitu baru disadari bahwa uang yang disini diserahkan kepada korban yaitu memang uang mainan, dan bertuliskan om telolet om, jadi ini memang uang mainan ya, karena memang tidak ada kemiripan sama sekali jauh sekali dari kemiripan, bukan aspal tapi memang ini uang mainan, ini itu namanya Joni Pak, yang dikenalkan saya namanya Heri, Joni orang mana? ya kalau pengakuannya katanya orang wilayah sini daerah Solo baru gitu katanya, nah dia memberi contoh uang yang ke saya uangnya seperti ini, nah terus saya diminta untuk cari orang yang memang mau tukar uang kan gitu, terus saya dapat, saya telpon ke sana, karena saya bilang uangnya ini palsu apa enggak pak? enggak palsu, uangnya seperti contoh kan seperti itu, kalau seperti contoh enggak apa-apa pak, kalau palsu saya enggak mau, kan seperti itu, terus akhirnya waktu mau ini transadi, saya juga bilang ke Pak Joko, seperti yang saya bilang tadi, terus akhirnya saya telpon ke Pak Joni, Pak Joni saya suruh ke Melodok, ke Meladak, sampai di situ HP disuruh kasihkan ke Pak Wandi, nah Pak Wandilah yang disuruh, apa itu, nganter uangnya yang putih itu gitu loh. Anda membeli atau diiming-iming? Saya katanya kalau nanti saya dapat itu apa namanya orang, terus nanti ada transaksi, saya disuruh minta kepada si siapa, si Pak Joko ini gitu. Korbannya ya? Minta ke korban? Ya minta ke ini, terus nanti saya dijanjikan, kalau nanti kamu sudah begini-begini-begini, saya kasih bonus kan seperti itu. Ya bonusnya mau dikasih 100, tapi nanti balik lagi ke sana 50. Yang penting uang itu bisa muter kan gitu, bahasanya. 100 juta. Nah, jadi saya intinya sama temen ini dapatnya 25-25, seperti itu. Tuh buksik, tahan-tahan. yang ditulis. MENAKAN PEMBICARA 2 SOMETIMU 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 Terima kasih.